Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan membahas tentang info GTK 2023 kembali Nah untuk pembahasan kali ini, ini tidak usah panik ya untuk lulusan PPG 2022 Ternyata setelah saya cek secara berkala untuk info GTK punya teman kami yang lulusan PPG 2022 Yang lulusan 2022, ini perlahan setiap itemnya itu statusnya valid teman-teman Silahkan untuk bapak ibu guru yang lulusan PPG 2022 bisa dicek ya info GTK 2023 ini Nah kenapa kami mengambil judul ini tidak usah panik Jadi tenang saja gitu karena ini real datanya gitu ya Jadi kami bisa memberikan tutorial ini berdasarkan data dan fakta di info GTK itu Nah untuk tutorial ini, ini lanjutan dari yang ini teman-teman ya Yang ini nih, yang lulusan PPG yang pertama itu kan sudah muncul ya validasinya tetapi tidak valid Ini disini itu masih banyak yang merahnya gitu ya, masih banyak yang merahnya Nah setelah kami cek secara perlahan teman-teman di info GTK Nah ini kami sudah masuk di info GTK lulusan PPG 2022 Punya teman kami ya, yang satu sekolah gitu Nah ini kita dari awal ya untuk pemahamannya gitu teman-teman Jika di tampilan info GTK bapak ibu ini belum muncul hasil validasinya silahkan klik perbarui ya Satu kali, belum muncul dua kali atau clear history juga bisa nanti muncul ya Ini diberi kesempatan tiga kali untuk memperbarui ini sehingga nanti akan muncul Nah kemudian ada yang bertanya seperti ini Pak kemarin itu disini warnanya biru ya Sekarang ini warnanya, warna apa ini? Merah apa? Pink ini ya Intinya berubah warna Ini abaikan saja, jadi masalah perubahan warna ini tidak perlu diperdebatkan teman-teman ya Menurut saya ini tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu Yang penting itu datanya yang valid bukan warnanya gitu Disini memang status validasi TPGnya itu tidak valid Masih beban mengajar linier tidak terdeteksi Ini masih seperti ini Akan tetapi Jika teman-teman lebih teliti lagi Coba kita cek ke bawah ya Nah ini proses validasinya masih 25 Maret 2023 Kalau di saya gitu Nah ini update data terakhirnya mulai berubah Yang tadinya Februari sekarang sudah 10 Maret 2023 Nah disini teman-teman Yang waktu itu kelulusan sertifikasinya kan masih merah ya Masih status tidak valid Sekarang teman-teman ini Menggembirakan sekali Ini statusnya sudah valid Untuk kelulusan sertifikasi Artinya di data SIMTUN ini sudah terinput ya Nah atas nama ini gitu Nomor NRGnya sudah ada Nah disini yang lebih penting teman-teman Sudah sertifikasi dengan kode Kalau guru kelas nih 027 Ini artinya Lulusan sertifikasinya sudah terbaca Gitu ya Ini item 1 teman-teman yang berubah nih Kalau status NUPTK dari pertama sudah valid gitu ya Kepegawaian dari pertama sudah valid Nah kemudian usia dari pertama sudah valid Keaktifan ini sudah valid ya Nah kalau beban mengajar ini sementara belum ya Ditunggu saja Ini belum proses penarikan dari dapodik Ditunggu saja Nah kemudian item yang berubah ini lagi teman-teman Kelengkapan data Empat hari yang lalu ini masih merah ya Atau status tidak valid Nah jika teman-teman lebih teliti Ini data sudah lengkap Ya Makanya disini statusnya valid Disini ada keterangan seperti ini teman-teman Ini ya Kelengkapan data untuk penerbitan tunjangan profesi guru atau TPG gitu Terbaca sudah lengkap Artinya Untuk pengajuan penerbitan ini datanya ini sudah terbaca Sudah lengkap Kemudian poin 2 Untuk proses penerbitan SKTP Wajib diusulkan oleh operator tunjangan pada dinas pendidikan sesuai dengan keunangannya Artinya Ini untuk penerbitan SKTP itu kewenangan operator tunjangan dinas Jadi kita nunggu untuk diusulkan dulu Gitu ya Operator tunjangan dapat mengusulkan penerbitan SKTP Jika status validasi tunjangan profesi guru siap usul dengan latar belakang hijau Klik ini untuk melihat Artinya Gini teman-teman Untuk penerbitan SKTP gitu ya SKnya Ini Coba kita klik Nah disininya itu statusnya harus valid Dan warnanya hijau Ini yang membedakan Sementara ini warnanya pink atau kemerah-merahan lah pokoknya Ini sementara belum bisa SKTP Ini harus warna hijau dan statusnya valid Jika mengacu ke sini ya Kita analisis bersama-sama teman-teman Nah kemudian validasi data Validasi data kemarin itu disini masih merah Atau status tidak valid Sekarang ini sudah mulai berubah Mulai warnanya kuning ya Keaktifan dinyatakan aktif oleh BKN Sudah terbaca Kelengkapan data Data sudah lengkap nih ya Kepegawaian P3K 2021 sudah terverifikasi Kelulusan sertifikasi Sudah sertifikasi dengan kode 027 NUPTK valid Nah ini artinya Perubahan-perubahan ini semakin menuju ke arah valid Teman-teman Ini berita yang sangat menggembirakan sekali Makanya teman-teman lulusan PPG tidak usah panik Tetap tenang Tetap tenang Tetap tenang teman-teman Karena proses validasi ini sudah saya katakan Secara bertahap penarikan datanya Tinggal ditunggu saja ya Nah kemudian disini teman-teman Format pembayaran Format pembayaran ini masih kuning ya Nah kemudian catatan masalah Catatan masalah ini 4 hari yang lalu itu Status tidak valid Atau berwarna merah Sekarang sudah valid teman-teman ya Ini berubah item ini juga Disini ada keterangan nih yang kecil Tidak ada catatan masalah Artinya berarti datanya sudah valid gitu teman-teman Silahkan di cek Untuk lulusan PPG Info GTK nya Insya Allah Setiap item selalu berubah Setiap 3 hari sekali lah Paling tidak kita pantau Terus gitu Karena validasi data ini 1 minggu itu 2 kali ya 3 hari 3 hari 3 hari gitu Biasanya setiap hari Senin itu berubah Dan 1 minggu lah Pokoknya 2 kali penarikan data gitu Setiap 3 hari sekali ini data berubah ya Artinya berarti 1 minggu 2 kali penarikan data gitu Nah ini teman-teman ya Kalau resume ke bawah ini sudah valid nih Nah intinya disini Tinggal ditunggu Nah berarti Ini kan sudah valid Sudah valid Ini kan sebentar lagi hijau nih Biru ya Karena disini Statusnya Peringatan Ini sudah datanya tadi Kita bacakan Kita analisi Sudah Lengkap-lengkap-lengkap gitu ya Ini berita mengembirakan sekali Nah Berarti kesimpulannya Untuk teman-teman guru yang lulusan PPG 2022 Tinggal menunggu beban mengajar Dari Dapodik Ditarik oleh Serper Info GTK Tinggal menunggu yang ini 1 nih ya Beban mengajar Status tidak valid Kita pantau 3 hari ke depannya Apakah nanti berubah Atau tidak Mudah-mudahan secepatnya lah Berubah gitu Nah jadi Tetap tenang Teman-teman lulusan PPG Tetap sabar Kuncinya ya Kesabaran Hanya itu Hanya sabar ya Jadi memang Serper Info GTK ini Menguji kesabaran kita Apalagi ini di bulan Ramadan Insya Allah orang-orang yang sabar Nanti Akan mendapatkan kebahagiaan Teman-teman ya Nah ini Ini kita tinggal menunggu Beban mengajar Yang lainnya sudah valid Sudah valid Sudah valid gitu Intinya 3 hari sekali Kita pantau terus ya Untuk perkembangan Info GTK Bagi teman-teman guru Lulusan PPG 2022 Nah ini informasinya Nah ini informasinya Mudah-mudahan dengan informasi ini Bisa memberikan sedikit ketenangan Sedikit kesejukan Buat bapak ibu guru lulusan PPG Tenang saja ya Selagi data di Dapodik itu benar Untuk beban mengajarnya Kita tunggu saja Proses validasi ini Sampai dengan selesai Biarkan sistem yang bekerja Gitu ya Biarkan sistem yang bekerja Intinya butuh kesabaran Butuh kesabaran Supaya Data ini nanti Valid gitu ya Oke itu saja teman-teman Mudah-mudahan informasi ini Bisa bermanfaat Buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like Dan subscribe di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh